Pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB di gedung KPK Jakarta Senin pekan depan tampaknya urung dilakukan. Kondisi kesehatan Lukas NMB yang menurun jadi alasannya. Puasa hukum Lukas NMB sudah menyampaikan laporan kesehatan Gubernur Papua tersebut ke KPK. Ia juga meminta izin agar NMB bisa berobat ke Singapura di tengah pencekalan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Dari hasil keterangan medis dari dokter pribadi Pak Gubernur, hari Senin itu ada panggilan kedua untuk Pak Gubernur yang akan dipanggil untuk menghadap di gedung KPK ini. Namun karena melihat kondisi perkembangan kesehatan Pak Gubernur, tadi dokter pribadi sudah menyampaikan langsung kepada Direktur Penyidikan bahwa Bapak tidak memungkinkan untuk hadir hari Senin. Sudah dua kali Gubernur Papua Lukas NMB dapatkan panggilan pemeriksaan KPK. 12 September lalu, kalau statusnya masih saksi, ia batal diperiksa karena kondisi kesehatan menurun. Begitu juga pada Senin pekan depan. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi. Kehadiran NMB di gedung KPK tentu dinantikan publik untuk membuat terang kasus dugaan korupsi di tanah Papua. Tim Liputan Kompas TV Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan Lukas NMB di Jakarta, di gedung KPK. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Abel Insani dari Jayapura, Papua. Selamat malam dari Papua, Abel. KPK minta Lukas NMB datang ke Jakarta. Apakah ada respons dari NMB soal ini, Abel? Selamat malam waktu Papua, Ibrahim dan juga saudara. Tentunya melalui kedua pengacaranya dan juga satu juru bicaranya yang kemarin datang ke KPK menjelaskan bahwa untuk Lukas NMB ini tidak bisa hadir ke KPK karena alasan kesehatan. Dari dokter yang memeriksa kesehatan, Lukas NMB juga sudah mengatakan bahwa untuk saat ini tidak memungkinkan bagi Lukas NMB untuk datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Karena ada beberapa penyakit yang diderita oleh Lukas NMB seperti jantung, struk, lalu juga komplikasi ginjal dan juga hipertensi yang ini menjadi alasan mengapa Lukas NMB tidak bisa diperiksa oleh, maksud saya tidak bisa memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Nah tentu saja dalam hal ini juga dari tim dokter atau dari dokter yang memeriksa Lukas NMB mengatakan bahwa untuk saat ini meminta izin untuk Lukas NMB bisa dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk kesehatannya di Singapura. Tentu saja juga dalam hal ini KPK sebenarnya sudah memberikan fasilitas ya tenaga kesehatan begitu untuk memeriksa Lukas NMB. Tapi memang hingga saat ini dari pemanggilan pertama, lalu juga pemanggilan kedua, Lukas NMB ini tidak bisa hadir begitu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah Mbak Im dan juga saudara sebenarnya dari KPK ini juga sudah melakukan proses penyidikan yang tentunya sesuai dengan koridor dan juga prosedur hukum. Ya ini dengan menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah dan juga hak asasi manusia. Yang dimana tentu saja untuk kepatuhan ini tidak hanya diberlakukan untuk KPK saja tapi juga kepada Lukas NMB untuk bisa berlaku kooperatif agar pemeriksaan juga bisa efisien begitu Mbak Im dan juga saudara. Dimana kemarin juga dari pihak Lukas NMB setelah meminta Lukas NMB bisa diizinkan untuk berubat ke Singapura ataupun juga Filipina. Sebenarnya dari KPK juga sudah mempertimbangkan hal tersebut bagaimana nanti kesehatan dari Lukas NMB ini juga tetap dipertimbangkan oleh KPK. Tapi KPK ini juga meminta agar Lukas NMB bisa ke Jakarta terlebih dahulu setelah di Jakarta nanti akan ada dokter dari KPK yang memeriksakan kesehatan dari Lukas NMB. Nah dari situlah nanti akan ada hasilnya apakah memang bisa diizinkan untuk ke Singapura atau tidak. Baik, terima kasih Abel Insani untuk laporan dan langsung dari Jayapura.